Kita ke informasi lainnya, pemerintah provinsi DKI Jakarta menyegel 5 gerai restoran siap saji yang merilis menu baru versi BTS meal di sejumlah wilayah di Jakarta. Selain sanksi penyegelan selama 1x24 jam, sanksi denda administrasi maksimal 50 juta rupiah turut diberlakukan karena melanggar protokol kesehatan. Kerumunan pengemudi ojek online yang terjadi di sejumlah gerai restoran siap saji berdampak kepada penyegelan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut 5 gerai restoran siap saji tersebut berada di kawasan Gambir, Cideng, Keramat Raya, Raden Saleh, dan Pegangsaan. Adanya kerumunan membuat petugas langsung bergerak cepat dengan memberikan sanksi penyegelan selama 1x24 jam. Selain penyegelan, sanksi denda administrasi maksimal 50 juta rupiah turut diberlakukan. Lantaran 5 gerai tersebut nekat mengabaikan aturan protokol kesehatan. Jadi karena ada kerumunan yang luar biasa, maka satu PP mengambil tindakan langkah-langkah melakukan penyegelan. Dan denikori, caket, sapigas juga dan ditutup sementara satu kali 24 jam. Ada berapa jumlahnya? Ada lima gerai yang ditutupnya. Gerai di Gambir, Cideng, Keramat Raya, Raden Saleh, di Pegangsaan, di Mentehnya. Ada denda maksimal atau di mana Pak? Selain di segel ada denda kah nantinya? Ya dendanya kan seperti biasa 50 juta.